Pesan-pesan, pernetapan dirinya sebagai tersangka, Gubernur Petahana Basuki Cahayapurama tetap beraktivitas seperti biasa. Kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagela dan Jurkamera Jananuar di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Ya, Friendly, apa saja kegiatan Ahok di Rumah Lembang hari ini? Ya, benar sekali, Wiki. Pasca ditetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Mabes Polri. Jadi, hari ini Ahok juga masih melakukan kegiatan kampanye, yaitu mendarai Rumah Lembang. Dan sejak pagi tadi, sudah banyak sekali warga yang memang menunggu kedatangan Ahok. Banyak sekali warga yang, meskipun Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, namun dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama hari ini juga semakin membludak. Tadi kami sejak pagi melihat bagaimana kondisi di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini sangat ramai sekali. Tidak hanya pri warga DK Jakarta saja yang datang ke sini, namun juga beberapa kalangan artis seperti Luna Maya, Edrik Chandra, namun tadi kami juga sempat melihat Aura Kasih, juga hadir di sini untuk memberikan dukungannya kepada Ahok. Mereka mengaku kedatangan mereka hari ini adalah untuk mengenal lebih dekat. Sosok Basuki Cahayapurnama dan juga ingin melihat bagaimana kegiatan posko pengaduan warga yang ada di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini secara langsung. Karena sebelumnya mereka hanya mengetahui informasi kegiatan tersebut dari televisi dan juga mengetahui informasinya dari teman-teman sesama artis. Dan tadi mereka saat maju ke atas panggung dan juga ikut berpartisipasi dengan warga di sini, mereka sangat terkejut dengan bagaimana antusias warga di sini sangat pecah sekali. Karena mereka di sini tidak hanya memberikan aspirasi, namun juga mereka di sini sangat bisa bernyanyi bersama, memberikan dukungan moral, dan juga intinya mendukung Basuki Cahayapurnama untuk taju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan tidak hanya dari artis, tadi kami juga sempat melihat ada perwakilan dari juru parkir dari seluruh DKI Jakarta ini yang datang. Dan mereka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Basuki Cahayapurnama karena selama kepemimpinan Ahok, mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, di mana karena program juru parkir meter mereka mendapatkan gaji setiap bulan dan juga tunjangan kesehatan.